Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan mencoba menjelaskan tentang latihan soal yang pertemuan minggu pertama Tentang ferromagnetic core Nah disini core tersebut memiliki kedalaman 5 cm Kemudian dimensi core seperti ditunjukkan pada gambar Disini kita disuruh menentukan kuat arus Sehingga menghasilkan flux sebesar 0,005 Wb Terus disini setelah mencari arus kita diminta untuk mencari flux density Setelah flux density Flux density yang dimaksud disini kita butuh mencari flux density yang ada di sebelah atas dan bawah dan sebelah kiri Nah kemudian untuk menentukan besarnya arus kita tentu membutuhkan yang namanya relaktance Nah karena seperti kita tahu kalau di dalam core atau ferromagnetic core itu selalu ada yang namanya relaktance Yang menghambat jalannya medan magnet di sekitar core Nah untuk relaktance sendiri itu Cet penentuannya dengan persamaan R sama dengan L per permeabilitas dikali area Nah L disini adalah L disini itu adalah panjang jalur Dimana jalurnya itu bisa kita lihat dari setengah dari lebar dari corenya Misalkan untuk bagian atas disini kita bisa lihat dari Disini kan 10 Berarti disini kita ngambilnya dari 10 bagi 2 Disini 5 Terus di sebelah sini 5 dibagi 2 Berarti disini tinggal 2,5 Nah terus panjang disini tetap Terhubungin dari ujung ke ujung Nah dari ujung ke ujung disini berarti panjang akhirnya tinggal 5 cm Ditambah 20 cm Ditambah 2,5 cm Untuk bagian atas Nah kemudian kita lanjut ke bagian sebelah kanan Nah untuk disebelah kanan Disini kita bisa tarik dari garis setengah yang kita tentuin tadi Nah kemudian garis setengah yang kita tentuin itu Karena disini kita bahasnya kayak tadi Lebarnya Dikali setengah Berarti kan disini 15 Kita bagi 2 jadinya 7,5 Lagi disini kita potong lagi Sampai disini itu 7,5 cm Dari sini ke sini juga itu harusnya 7,5 cm Nah terus dari sini juga berlaku hal yang sama Kita bagi 2 juga Berarti kan disini jadi panjang yang ini Kita bagi 2 jadi 7,5 cm Disini juga 7,5 cm Nah jadinya panjang area cross section disini Panjang cutenya kita bisa tarik garis dari sini ke sini Nah berarti kan disini panjang disebelah kanan untuk L nya 7,5 cm Ditambah 15 cm Ditambah 7,5 cm Nah untuk bagian bawah Karena lebarnya sama 15 cm Disini juga 15 cm Berarti untuk panjang L nya itu akan sama seperti yang ada di atas Berarti kan disini 5 bagi 2 2,5 Ditambah 20 cm Itu dari sebelah sini ke sini Terus ditambah 5 cm lagi Nah terus dari sini kan Mesti ada area disebelah kiri Untuk yang area sebelah kiri Kita tarik garis lurus dari sini ke sini Nah untuk panjangnya sendiri Seperti tadi disini kan 15 cm Panjang apa lebar disini itu 15 cm Berarti 15 cm itu kita bagi 2 Jadi 7,5 cm Disini juga 7,5 cm Nah berlaku juga untuk di bagian bawah Bagian bawah disini lebarnya juga 15 cm Berarti 7,5 cm Berarti 7,5 cm Disininya juga 7,5 cm Nah untuk sisanya disini kan kita tahu Kalau lebar disini itu tinggal 15 cm Berarti tambah 15 cm Nah disini kita sudah menentukan jalur yang akan dilalui dari fluxnya Nah fluxnya itu akan melalui L seperti ini Berarti L di atas dan yang di bawah itu sama-sama 5 ditambah 20 ditambah 2,5 Nah dalam hal ini relaktans yang ada di atas dan di bawah itu hasilnya akan sama Nah disini saya akan menyatukan relaktans yang di atas dan di bawah Yang berikutnya akan saya sebut sebagai R1 Nah disini kita coba gambar ininya Bentuk alirannya Seperti yang ada pada desistor Nah disini kan berarti disini relaktans 1 R1 Yang ada di atas dan di bawah saya sudah gabungkan Terus di sebelah Sebelah kanan Disini R2 Terus lanjut Nah R yang di bawah kan sudah saya gabung ke atas Disini tinggal R3 Terus disini Corenya Tinggal disini Nah setelah itu untuk menentukan R1, R2, dan R3 Kita gunakan persamaan seperti Yang telah saya sebutkan di awal tadi Disini L Dibagi permeabilitas dari corenya Dikali area cross section Nah disini kan Lnya Misalnya kita mau cari R1 L untuk R1 itu Kita bisa jumlahkan dari sini 5 Tambah 20 Ditambah 2,5 Nah berarti kan panjang cross section yang di atas itu ada 27,5 cm Nah karena disini tadi seperti yang kita sebutkan Yang di atas dan di bawah itu Dimensinya sama Berarti R1 Eh R yang di atas sama di bawah itu sama Kita gabungin aja untuk perhitungan Rnya Nah berarti disini kan panjangnya kita anggap 27,5 ditambah 27,5 Jadinya disini Lnya 2 kali 27,5 Dikali Karena satuannya masih dalam cm Kita kali 10 pangkat Minus 2 Untuk dijadikan ke meter Terus dibagi Niu disini Nah disoal kita hanya mengetahui Besar dari relatif permeabilitas dari corenya Nah relatif permeabilitas itu memiliki persamaan Relatif permeabilitas R itu sama dengan Apa? Niu sama dengan Niu relatif dikali Niu dari ruang sampah Nah disini kan permeabilitas sampah dikali Niu relatif dari bendanya Nah Untuk Niu relatifnya sendiri itu 800 Kita tulis aja disini 800 Dikali Niu 0 itu Setara dengan 4 di Kali 10 Minus 7 Terus untuk areanya Karena disini area projection Nah kita tahu kalau misalkan Lebar diatasnya itu 15 cm Berarti disini kita tulis aja Dalam meter itu 0,15 Nah cross section maksudnya Area Lebarnya dikali Kedalamannya Nah disini kedalamannya Kita tahu tadi Di awal diketahui 5 cm Berarti kita kali saja 0,05 Nah disini kita akan mendapatkan Nilai R1 itu sebesar Untuk nilai R1 nya Dari hasil perhitungan ini Akan kita dapatkan sebesar 72,9 Kilo Amper Dibagi Jumlah Kilitan Dikali jumlah kilitan Dibagi WB Nah Untuk R2 nya Sama rumusnya Tinggal L2 Dibagi Permiabilitas Dikali area projection Nah disini L2 Dibagi Permiabilitas relatif Dikali Permiabilitas Satuang hampa Dikali Arianya Nah L2 sendiri Tadi kan kita L2 nya Mendefinisikan di sebelah kanan Nah L2 di sebelah kanan itu Tinggal jarak dari Sini ke sini Nah disini kan berarti Tinggal 7,5 Ditambah 15 Ditambah 7,5 Berarti 30 cm Nah 30 cm Kita tulis lagi 30 Dikali 10 Minus 2 Meter Dibagi Permiabilitas relatifnya Masih sama 800 Untuk permiabilitas Sampai juga sama 4 Dikali 10 Angkat Minus 7 Nah untuk area Projection nya Sama seperti tadi Lebarnya Dikali Kedalaman Nah disini lebarnya 5 cm Berarti 0,05 Kedalamannya juga 0,05 Sintimeter Eh 0,05 Meter Nah Dari persamaan ini Kita dapatkan hasil Untuk relatans yang Disebelah kanan itu Sebesar 59,7 Kilo Amper Dikali Jumlah Bilitan Dibagi WB nya Nah Untuk bagian R3 Relatans R3 Tadi kita definisikan Itu disebelah kiri Nah disebelah kiri Juga persamaan nya Masih sama L3 Dibagi Permiabilitas Di sebelah kiri Permiabilitas Di sebelah kiri Kali area Ini L3 Dibagi Permiabilitas relatifnya Kali Nilol lagi Kali area Nah Disini L3 nya Seperti yang terlihat Di gambar Jalurnya Tinggal 7,5 Ditambah 15 Ditambah 7,5 Berarti disini 30 Dikali 10 Minus 2 Meter Dibagi 800 Kali 4 Kali 10 Minus 7 Nah Untuk area Correction nya Masih sama Kita lihat Lebarnya Disini Untuk lebarnya Sendiri itu 10 cm 10 cm Berarti 0, 0,1 0,1 Meter 0,1 Meter Terus Untuk kedalamannya 5 cm Berarti 0,05 Meter Nah Disini Hasil lahirnya Untuk relakansi Yang ketiga Akan kita dapatkan Sebesar 119 0,4 Kiloampere Kali Turns Atau Jumlah Lilitan Dibagi BB Nah Disini Kita Sudah Mendapatkan Jumlah Relakansi Dari Setiap Bagian Di Ferromagnetic Core Yang ada Digambar Nah Setelah itu Nah disini Seperti yang kita Lihat disini Ada rangkaian Seri Dari Relakansi Nah berarti Untuk Relakansi Totalnya Bisa langsung Kita jumlahkan R total Sama dengan R1 Tambah R2 Tambah R3 Itu Sama dengan 72,9 Ditambah 59,7 Ditambah 119,4 Sama dengan 252 Kilo Amper Tons Per Wb Nah Kita sudah Mendapatkan Relakansi Total dari Ferromagnetic Core Nah berikutnya Kita harus Menentukan Magnetomotive Dari Force Nah Magnetomotive Force Ini saya tulis Aja Magnetomotive Force Flux Itu dilambangkan Dengan F Sama dengan Besarnya Flux Dikali Nilai Relakansi Nah nilai Relakansi Ini adalah Nilai Relakansi Total Nah Kita tahu Di soal itu Nilai Fluxnya 0,005 Wb Dikali Relakansi Total 252 Kilo Amper Kali Turn Per Wb Nah Dari Perkalian Ini Kita dapatkan Nilai Magnetomotive Force Itu Sebesar 1260 Amper Kali Tons Atau Jumlah Yenitan Nah Terus Setelah kita Mendapatkan Nilai Magnetomotive Force Di sini Kita sudah Bisa Menentukan Besarnya Arus Yang dibutuhkan Untuk Mengalirkan Flux Sebesar 0,05 Wb Nah Nilai Arus Atau Current Itu Di sini Kita Tinggal I Sama Dengan Magnetomotive Force Dibagi N Atau Jumlah Dilitan Nah Di sini Kita Sudah Mendapatkan Nilai Magnetomotive Force 1260 Amper Turnus Atau Perlilitan Dilitan Sedangkan N N Di sini Kita tahu Di sini Berjumlah 500 Turn Kita Tukis Aja 500 Turn Sehingga Didapatkan Kuat Arus Sebesar 2,5 Amper Nah Setelah itu Di sini Ditanyakan lagi Setelah Mencari Nilai Apa Arus Kita Ditanyakan Tentang Flux Density Flux Density Di sini Adalah Besarnya Flux Density Flux Density Karena Area Prosection Di sini Berbeda-beda Kita bisa Membagi Berdasarkan Areanya Flux Density Berdasarkan Areanya Nah Untuk Flux Density Di sebelah Atas Dan Bawah Itu Kita Bisa Menggunakan Rumus Ini Kita Tulis B Untuk Sisi Atas Dan Bawah Dan Bawah Untuk Rumus Untuk Rumusnya sendiri Itu B Sama Dengan Flux Dikal Area Cross Section Nah Di sini Nilai Flux Sudah Kita Dapatkan Di Awal Sebesar 0,005 WB Sedangkan Untuk Area Cross Section Di Sisi Atas Dan Bawah Sama Seperti Tadi Kita Lihat Disini Lebarnya 15 Dikali Kedalamannya 0,05 cm Nah 15 cm Kita Jadikan Meter 0,15 Dikali 5 cm Jadikan Meter Jadi 0,05 Nah Ini Meter Kuadrat Nah Kita Dapatkan Untuk Nilai Flux Densitinya Itu Sebesar 0,67 WB Per meter Kuadrat Atau Setara Dengan 0,67 Tesla Nah Kita lanjut Untuk Flux Densiti Pada Sisi Kiri Sisi Kanan Nah Untuk Sisi Kanan Rumusnya Masih Sama B Sama Dengan Flux Dibagi Area Cross Section Nah Untuk Area Cross Section Disini Nilai Flux Disini Masih Sama 0,005 WB Sedangkan Area Cross Section Untuk Di sebelah Kanan Kita Tahu Disini Lebarnya Sebesar 5 cm Kita Tulis Saja 5 cm Dalam Meter 0,05 Dikali Kedalamannya 5 cm Juga 0,05 Terkodrat Ini Sama Dengan 2 Tesla Nah Dengan Ini Soal Untuk Ferromagnetik Pada Gambar Telah Kita Selesaikan Selesaikan Hal Selesaikan Selesaik Selesaikan